Oke, salam dan salam sejahtera dan pencerahan saya berkenaan dengan pertemuan di antara Pakatan Harapan dan juga Barisan Nasional pagi ini. Dan apa yang saya lihat daripada komen-komen segelintir kepada saya berkenaan dengan isu ini, mengatakan bahwa lebih baik kita kalah bermaruah daripada kita bergabung dengan Barisan Nasional. Pada pandangan saya, kita melihat politik ini amat dinamik. Yang mana kita tahu tidak semestinya satu campur satu, itu adalah dua. Dan apa yang berlaku dalam politik, inilah dia. Dan apa yang kita nak lihat adalah kita memerlukan kestabilan politik. Walaupun kita tahu bahwa kita tidak mau pergabungan dengan UMNO ataupun BN ataupun Perikatan Nasional PN ini. Tetapi atas kehendak ataupun atas majoriti yang kita dapati tidak cukup untuk membentuk kerajaan. Kita perlukan. Ini bukan perkara yang boleh kita main-mainkan. Yang mana kita rakyat ini memang senang cakap. Lebih baik kita kalah bermaruah. Tetapi kita harus ingat bahawa jika kerajaan ini dipimpin oleh sebahagian besar adalah pemimpin rasuah, pemimpin yang rakus, pemimpin yang resis. Apa pula yang akan terjadi? Lebih baik kita meletakkan Datuk Seri Anwar Ibrahim sebagai Perdana Menteri ke-10 kita. Bermula daripada hari ini daripada jatuh ke tangan orang yang tidak bertanggungjawab. Sebagai pemimpin utama negara, jika Datuk Seri Anwar Ibrahim boleh menjadi Perdana Menteri, maka banyak kelebihan kepada kita rakyat semula. Yang mana apabila beliau menjadi Perdana Menteri dan akhirnya mungkin kita boleh membimbing pimpinan Barisan Nasional ke arah yang lebih baik di waktu akan datang. Kita juga berjaya menstabilkan politik dan juga ekonomi negara kita ini. Tetapi kalau kita bagi mandat kepada Perikatan Nasional bersama dengan GPS, bersama dengan GRS, kita lebih parah lagi karena mereka bersekongkol yaitu bersatu pas GPS, GRS yang ada di dalam itu. Itu lebih parah. Yang mana pilihan kita? Kita tidak mempunyai pilihan selain daripada untuk mencukupkan bilangan kerusi 1-1-2 itu. Kita perlukan karena kita majoriti tertinggi. Kita tidak boleh tunggu lagi. Kita kena ambil alih kerajaan dan selepas itu baru kita memikirkan plan B-nya. Kerana kita perlu selamatkan itu dulu. Ini adalah yang rakyat tidak nampak. Memang kita nak kalah bermaruah. Tetapi daripada sisi bagaimana kita nak kalah bermaruah. Hari ini majoritinya adalah kita. Itu adalah amat penting. Kita tidak boleh membiarkan negara ini hilang lagi 5 tahun. 5 tahun itu terlalu banyak. Saya dah ulas tadi bagaimana Perikatan Nasional apabila mereka masuk pilihan raya ini bersama dalamnya adalah pas dan juga bersatu. Mereka mempunyai dana yang begitu banyak. Mereka boleh kita lihat tidak ada masalah keuangan. Ini adalah daripada apa yang kita dah lihat apabila Tan Sri Muhyiddin berjaya menjadi Perdana Menteri. Kita hari ini tidak boleh keluar daripada lansan untuk mencari partner-partner kita untuk bersama dulu. Tubuh kerajaan dan akhirnya sebahagian daripada hal yang baik kita boleh sampaikan kepada rakyat. Daripada kita mempunyai Perdana Menteri daripada kelangan-kelangan mereka yang kita tak boleh harapkan. Dan kita tahu kita dah nampak bagaimana pemimpin pas memimpin negara. Kenapa kita nak mempertikaikan jika Pakatan Harapan dan juga Barisan Nasional nak memimpin negara. Dah tentu kita akan membarisi pimpinan-pimpinan yang ada moral, pimpinan-pimpinan yang ada kebolehan sebelum-sebelum ini untuk mentakbir negara. Letak mereka menjadi menteri. Maka tidak ada pertikaian. Kita ada satu gabungan antara mereka yang pernah berkuasa begitu lama dan juga kepimpinan yang kita tahu bahwa Datuk Sri Anwar Ibrahim adalah seorang menteri keuangan terbaik. Ini adalah satu yang perlu kita ambil hari ini. Jadi saya rasa daripada pertemuan-pertemuan yang telahpun dilakukan dan hari ini pagi ini kita dahpun menyaksikan pertemuan sekali lagi. Dan akhirnya saya harap PM kita yang ke-10 adalah Datuk Sri Anwar Ibrahim. Ini adalah yang kita perlu sebagai rakyat tahu bukan kita ini tak nak kalah bermaruah tetapi kita perlu ambil. Contoh di Sarawak, jika kita memberi ruang kepada GPS, GPS menindas pemimpin-pemimpin daripada Semenanjung untuk datang ke Sarawak. Kekelahan Pakatan Harapan di Sarawak adalah sebahagiannya kerana pemimpin-pemimpin pusat kita tidak boleh ke Sarawak. Mereka menekan, mereka tidak memberi laluan tetapi pemimpin-pemimpin yang rasuah, pemimpin-pemimpin yang rakus, pemimpin-pemimpin yang mencuri duit negara, GPS suruh pergi ke Sarawak. Jadi kita hari ini, jika ini gabungannya, dia memberi impak yang sangat baik kepada kepimpinan Pakatan Harapan di Sarawak. Itu kita harus ingat. Jangan kita ingat di negeri masing-masing saja. Kita perlukan kerusi di Sarawak itu banyak. 30-100 kerusi, Tuan dan Puan yang ada mendengar apa yang saya katakan ini. Kita selepas ini, nak cuba untuk menjatuhkan kerajaan GPS Sarawak kerana kita nak check and balance. Kita perlukan itu. Jika hari ini, kita berjaya menjadi kerajaan, maka lepas ini, kita boleh tumbangkan kerajaan GPS di Sarawak. Kita ada check and balance. Kasihanilah orang Sarawak. Dan orang Sarawak sendiri harus paham isu-isu ini. GPS bukannya satu kerajaan. Kerajaan GPS ini adalah parti yang memerintah terlalu lama sehinggakan ramai anak-anak Sarawak. Mereka-mereka yang kerja di Jabatan Kerajaan Negeri Sarawak yang menjadi orang-orang kerajaan. Semua berkiblatkan kepada mereka ini. Seolah-olah mereka ini raja. Seolah-olah mereka ini Tuhan. Kita perlukan pengorbanan kali ini. Yang mana yang paling penting adalah untuk menguatkan kekuatan parti kita untuk memerintah. Kita perlu gabungan walaupun ada sebahagian daripada kita rasa tidak berapa senang dengan UMNO Barisan Nasional. Tetapi kita perlukan pemimpin mereka. Kita lihat pemimpin mereka yang ada tidak sebab semuanya orang yang tidak baik. Pemimpin yang ada hari ini adalah sebahagian juga daripada mereka-mereka yang dilihat sebagai pemimpin. Kita perlu terbuka kerana bukan kerana kita ini tidak suka ataupun kita ini suka tetapi kita tidak mempunyai pilihan. Kalau kita dengar daripada pandangan-pandangan walaun di luar kerana mereka nak itu bukan orang Pakatan Harapan. Kebanyakan yang membuat komen-komen dan andaian ini adalah orang Perikatan Nasional, cyber-sybertrooper mereka untuk mereka nak hentikan gabungan ini. Sebab itu kita lihat ada yang buat baju merah lah walaupun mereka pimpinan UMNO kerana mereka ada kepentingan pribadi mereka. Ada interest mereka sendiri. Jadi kita sebagai rakyat biasa, kita sebagai rakyat yang menonton perkara ini, kita cuma berdoa. Nah, biarkan Datuk Seri Anwar Ibrahim jadi Perdana Menteri dulu, dia akan mentadbirkan negara ini. Kita melihat selepas PRU ke-16 pula, jika kita tidak ada persetujuan, tidak ada apa yang terbaik dalam gabungan, maka kita boleh ini. Tetapi, di waktu akan datang sebenarnya baik untuk semua parti. Kita nak mereformkan negara ini. Kita tidak boleh nak membuat satu komponen kita menang. Maka, kita perlukan gabungan lain. Sebab itu, kalau kita tidak mahu, yang salah dalam isu ini, seperti mana yang saya ulas sebelum ini, akta anti-lompak parti kita dah pun luluskan dan dah dibentangkan di parlimen, tetapi tengok hari ini bagaimana Tan Sri Muhyiddin Yassin memutarbelitkan. Kenapa Tan Sri Muhyiddin Yassin boleh memutarbelitkan fakta-fakta yang ada? Kerana, yang membuat undang-undang itu dulu adalah menteri undang-undang yang dilantik daripada GPS. Jadi, perkara ini susah kita nak hentikan. Tetapi, kalau kita dah boleh menjadi kerajaan, maka kita boleh melihat perkara ini, merujuk perkara ini, dan akhirnya kita akan mendapat satu yang lebih baik di waktu akan datang. So, harap faham apa yang saya ulas supaya memberi manfaat kepada kita semua. Sekian, terima kasih.